Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufwan ahad. Jumpa lagi di perkulian agama Islam dalam video kali ini. Ini izin saya Khairul Mahfud sebagai dosen agama Islam di ITS. Ingin membahas tema seputar bagaimana fitroh manusia bertuhan. Ini salah satu tema dalam kurikulum pendidikan agama Islam yang harus diketahui oleh mahasiswa dimanapun berada, termasuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kampus Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Ini adalah tema yang juga sangat penting, sangat fundamental bagi siapa saja yang belajar agama Islam. Ini pertanyaan yang mungkin dikaitkan dengan materi sebelumnya, kaitannya dengan ruang lingkup agama Islam, terutama aspek akidah, syariah, dan ahlak. Ini lebih banyak berkaitan dengan aspek akidah atau kaitannya dengan iman. Nah, mahasiswa dimanapun berada, semoga Anda selalu sehat, kita semua sehat dan selalu semangat dalam memahami agama Islam dengan penuh kesadaran dari diri kita. Kemudian kita bersemangat untuk mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan efek positif atau impact dari apa yang kita lakukan, kita amalkan, sehingga kita ingin tentu saja bahagia, ingin beruntung, selamat dunia dan akhirat. mahasiswa yang luar biasa dan juga pemirsa channel video yang saya buat spesial ini, pada kesempatan ini tentu kita tahu sama tahu bahwa agama tidak saja bicara tentang urusan-urusan dunia, tetapi sampai urusan-urusan akhirat. bagaimana manusia supaya selamat dunia dan akhirat, agama mengajarkan. Bagaimana manusia bisa lebih baik, itu agama mengajarkan. Bagaimana manusia berkarakter yang luar biasa, itu semua juga diajarkan dalam agama. Nah termasuk, dan khususnya adalah agama Islam, yang memang ini adalah agama yang tentu saja dipeluk oleh seluruh, atau sebagian banyak warga negara Indonesia khususnya, dan saya kira di dunia juga bahwa perkembangan umat Islam juga luar biasa. Tetapi kita berharap tidak saja kuantitas, tapi kualitas. Nah dalam konteks ini tentu bicara tentang kualitas dalam beragama, itu dipengaruhi oleh penghayatan, atau kearifan, juga kesadaran untuk terus belajar. Karena dengan semangat belajar, insya Allah, kita akan tahu bagaimana perjalanan pengamalan dan juga penghayatan dari apa yang menjadi pengalaman kita dalam praktek beragama Islam. Dari waktu ke waktu, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kembali belajar. Dengan belajar kita akan terus bersemangat, dengan belajar kita akan menjadi pemilik akhirat. Dalam arti apa? Karena beragama itu adalah proses yang tidak selesai, kecuali kita sudah meninggal dunia. Artinya apa? Belajar agama Islam sebetulnya never ending process. Kita learning by doing. Learning by doing. Jadi belajar sambil mengamalkan. Doing by learning. Mengamalkan sambil belajar. Ini adalah gabungan kesadaran yang perlu terus kita pahami. Kita pahami bahwa beragama itu perlu kita saling belajar, saling mendoakan. Bisa saja yang kita lakukan ini benar, bisa saja yang kita lakukan itu belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu evaluasi adalah bagian dari belajar. Yang dalam Islam disebut muhasabah. Nah, topik hari ini kaitannya dengan bagaimana fitroh manusia bertuhan. Itu macam-macam sekali. Ada yang kesana kemari dalam usaha untuk bertemu Tuhan. Itu sudah dilakukan sejak para nabi dan rosul. Bagaimana misalnya kita tahu nabi Ibrahim. Cerita nabi Ibrahim cerita yang paling asik. Ini sebelum saya masuk ke materi. Sebentar lagi nanti saya akan tunjukkan slide spesial. PowerPoint yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan tema hari ini. Ini saya akan cerita dulu. Bagaimana manusia bertuhan itu sudah dipraktekan sejak para nabi dan rosul. Bahkan boleh dikatakan sejak manusia itu ada. Yaitu nabi Adam hingga nabi Muhammad SAW dan hingga kita semua dan manusia hingga akhir hari akhir. Yaitu hari kiamat. Mahasiswa yang dirahmati Allah SWT. Cerita nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang sangat jelas. Al-Quran sebagai paradigma berpikir umat Islam. Juga Al-Quran sebagai acuan. Gimana dalam Al-Quran ada informasi, ada cerita yang luar biasa. Kaitannya bagaimana manusia bertuhan. Itu langsung Allah mengisahkan. Yaitu ada nabi yang namanya nabi Ibrahim. Yang dalam konteks tertentu bisa dikatakan sebagai ikhtiar mencari Tuhan. Mencari Allah. Kemudian di Al-Quran juga bagaimana nabi Musa ditanya oleh umatnya untuk menunjukkan Tuhannya. Lalu nabi Musa juga berupaya, berikhtiar untuk bertemu dengan Tuhan. Itu semua adalah hal-hal yang semua ada di dalam Al-Quran. Nah inilah saya kira hari ini orang-orang juga tidak sedikit yang bertanya siapa Tuhan, bagaimana mereka bertuhan, atau mengapa mereka harus bertuhan, dan lain sebagainya. Intinya adalah cerita-cerita seperti para nabi dan rosul. Baik dari dirinya bertanya siapa Tuhannya. Kemudian ada juga nabi yang ditanya siapa Tuhanmu, lalu tunjukkanlah Tuhanmu itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan sekaligus kisah nyata dan peristiwa yang pernah terjadi di zaman dahulu kala, di zaman para nabi dan rosul. Yang bisa berulang-ulang terjadi di masa ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu kita semuanya semakin mantap di dalam memahami bagaimana perjalanan diri, perjalanan hamba Allah SWT. Kita semuanya di dalam menghayati, mengarifi, mendalami agama Islam, khususnya yang kita anut. Dalam perkulian ini perlu saya tekankan bahwa semuanya sudah pernah ada yang mempraktekan. Semuanya sudah pernah ada yang membahas. Inilah sesuatu yang perlu kita sadari. Dan ini juga sesuatu yang perlu kita kemudian temukan jawaban-jawaban sebagai bagian dari belajar kita. Kemudian kita bagaimana menjadi orang Islam yang sesuai harapan. Harapan diri, harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan bangsa, harapan dunia, dan terlebih lagi harapan Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini, mahasiswa dan pemirsa dimanapun berada. Tadi saya ingin cerita bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam usahanya untuk menemukan Tuhan dalam Al-Quran dikisahkan. Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Pertama, saya kira pendekatan dari mata, kemudian turun ke hati. Nabi Ibrahim melihat terbitnya matahari. Matahari dikira Tuhan. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim juga bertanya. Kenapa kok Tuhan ini jauh, bersinar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi sekali lagi munculnya matahari dikira Tuhan. Tapi ketika matahari itu tenggelam. Tenggelam, Nabi Ibrahim bertanya. Kenapa kok Tuhan bisa tenggelam? Terus kemudian besoknya juga muncul dan tenggelam lagi. Seperti itu terus dipikirkan. Di dalam Al-Quran juga Nabi Ibrahim dikisahkan bagaimana usahanya yang luar biasa ingin tahu sebetulnya Tuhan itu siapa. Terbitnya bulan juga dikira sebagai Tuhan. Itu asumsi, itu pikiran dan imajinasi Nabi Ibrahim waktu itu. Jadi matahari dan bulan dikira Tuhan. Tapi ketika matahari dan bulan itu terbit kemudian tenggelam lagi, terbit dan kemudian tenggelam lagi. Itu Nabi Ibrahim sangat cerdas. Bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin Tuhan itu terus begitu. Muncul terbit dan gelam, terbit dan gelam. Dan tidak ada perubahan sama sekali. Dari sini kita bisa memahami bahwa bagaimana fitroh manusia bertuhan itu sudah sejak dalam dulu kalah. Para Nabi dan Rasul pun tidak lepas dari ujian, dari usaha untuk belajar memahami Tuhan. Nabi Musa juga sama, ditanya oleh umatnya. Bagaimana umatnya ingin tahu, ditunjukkan siapa sebenarnya Tuhanmu. Bahkan saya kira hampir semua para Nabi dan Rasul itu diuji oleh umat-umatnya yang tidak mau dalam kutip bertuhan sesuai dengan Tuhan para Nabi dan Rasul Allah SWT. Ingin ditunjukkan segala kelebihan yang dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Kalau memang para Nabi dan Rasul itu kekasih Tuhan atau utusan Tuhan, yaitu Allah SWT. Sehingga para Nabi dan Rasul terus patuh dan taat pada Allah SWT. Dan ingin mengajak semua patuh dan taat pada Allah SWT. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah untuk supaya kita terus mantap dalam mencari Tuhan, dalam ketemu Tuhan, dalam memahami Tuhan itu juga pernah terjadi di masa-masa para Nabi dan Rasul. Dalam Islam sekali lagi, para Nabi dan Rasul gigih, luar biasa. Kemudian tetap istiqamah, tetap ikhlas, tetap semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan tidak disuruh menunjukkan eksistensi Tuhan, disuruh menunjukkan kekuasaan Tuhan. Tidak sedikit para Nabi dan Rasul memohon izin Allah SWT dengan berdoa. Dan Allah mengabulkan doa para Nabi dan Rasul. Ada yang langsung bertuhan atau beriman, tetapi ada juga yang tidak mengikuti ajakan para Nabi dan Rasul. Semoga kita semua ini termasuk tergolong orang-orang yang bisa menerima pesan Allah melalui para Nabi dan Rasul. Yang itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di mana kita ditunjukkan hingga hari ini bahwa Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai informasi yang lengkap terkait dengan sejarah, terkait dengan pendidikan Islam, terkait dengan nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, dan kerahmatan. Disinilah saya kira awalan pendahuluan bagaimana bertuhan itu sesuatu yang pernah dan sering dan juga selalu dilakukan oleh siapa saja sampai kapan saja. Harapannya kita semua bisa lebih dalam memahami apa itu dan mengapa manusia bertuhan. Serta bagaimana semuanya bertuhan. Nah dalam konteks ini saya ingin menampilkan slide khusus yang sudah saya siapkan untuk materi pendalaman. Untuk materi pada kesempatan ini kaitannya dengan bagaimana fitroh manusia bertuhan. Mahasiswa dimanapun berada dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ini saya izin ingin menunjukkan slide yang telah saya buat khususnya terkait dengan materi. Pada kesempatan ini perlunya kita semuanya untuk kembali belajar agama kita sendiri, keyakinan kita sendiri dalam rangka lebih baik. Di mata Tuhan kita semuanya, Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi ini sebuah keberkahan bagi kita yang selalu diridui Allah SWT bisa terus belajar, terus menamalkan pesan-pesan jaran Islam, agama kita semuanya. Nah ini slide yang sudah saya bikin secara khusus untuk pendalaman, untuk penghayatan ajaran agama Islam kita. Ini materi sesuai dengan kurikulum nasional, kurikulum yang dibikin oleh seluruh dosen di Indonesia kaitannya bagaimana fitroh manusia bertuhan. Ini saya mulai dulu dari capaian pembelajaran, bahwa perkulian kita di mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi di Indonesia itu dalam bab ini atau bahasan ini ada capaian diharapkan bisa dimiliki oleh mahasiswa. Yaitu harapannya mahasiswa memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan norma-norma agama. Jadi diharapkan nanti setelah belajar materi ini kita semakin peduli, peduli terhadap apa nilai-nilai moral dan norma-norma agama atau pesan-pesan dari agama yang kita anut sebagai salah satu determinan dalam membangun karakter bangsa. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam agama kita itu bisa memperkuat, membangun karakter bangsa Indonesia yang diharapkan oleh Tuhan. Allah SWT yaitu karakter yang religius, karakter yang baik, karakter yang bermanfaat. Itulah harapannya. Kemudian juga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan dan menyajikan hasil penelakan secara konseptual dan atau secara empiris terkait. Esensi dan urgensi, nilai-nilai spiritualitas Islam. Nah ini maksudnya itu setelah kita tadi memiliki kepedulian, maka diharapkan kemudian kita bisa mau belajar, kemudian menyajikan, menyuguhkan kepada siapapun yang mau belajar kembali tentang agama Islam, khususnya materi pada kesempatan hari ini. Nah ini ada bahasan nanti esensi dan urgensi, nilai-nilai spiritualitas Islam. Bahwa Islam memberikan spirit, memberikan semangat untuk lebih baik, semangat lebih maju, semangat lebih sejahtera, semangat lebih bermanfaat, semangat lebih baik. Dalam urusan dunia, urusan akhirat, dalam hubungannya dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, hubungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter, bangsa yang ingin maju, ingin selalu cerdas, amanah, kreatif, dan lain sebagainya. Ini adalah harapan atau capaian yang kita inginkan dalam perkuliahan dan pembelajaran terkait dengan tema hari ini. Nah ini saya mulai dari pertanyaan, mengapa manusia bertuhan atau mengapa fitroh manusia itu bertuhan? Nah ini kaitannya dengan capaian tadi, ini mengapa manusia beragama, ini termasuk beragama itu sama dengan berpancasila, artinya kita mengamalkan Pancasila. Nah ini mengapa manusia bertuhan? Itu mengamalkan Pancasila. Kemudian bicara tentang bertuhan itu saya kira juga sama dengan kita berkarakter religius. Bertuhan itu hitroh atau bawaan sejak lahir, bahwa kita ini sebenarnya sudah ada komitmen bertuhan. Sehingga di sini bisa saya katakan bertuhan itu adalah kebutuhan. Jadi kalau dalam pelajaran ilmu sosial, itu bisa dikatakan manusia itu makhluk bersosial. Kemudian dalam ilmu biologi, manusia itu makhluk biologis. Kemudian dalam ilmu politik mungkin disebut makhluk politik. Nah dalam pelajaran apapun, saya kira ada sebutan-sebutan itu. Nah dalam konteks perkulian agama Islam, saya izin mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bertuhan. Atau makhluk beragama. Jadi sampai kapanpun, dimanapun manusia itu sebetulnya makhluk yang bertuhan. Jadi tidak bisa kehidupan manusia itu lepas dari Tuhan itu tidak bisa. Pasti akan berusaha terus bertuhan, mencari Tuhan. Karena itu sudah fitrohnya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Karena itu ingin mengucapkan terima kasih dengan cara beribadah. Ingin mengucapkan terima kasih dengan cara menyembah. Ingin berterima kasih dengan cara menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah dalam Islam ini, perintah-perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga kenapa kita harus belajar agama? Karena disitulah kebutuhan kita akan terpenuhi. Selain kebutuhan-kebutuhan yang menurut Abraham Maslow misalnya. Kebutuhan yang bersifat biologis, kebutuhan yang bersifat psikologis, kebutuhan yang bersifat yang lainnya. Itu di dalam perkuliahan agama Islam. Ini kita termasuk menjawab kebutuhan dasar manusia. Yaitu bahwa manusia adalah makhluk bertuhan. Kemudian pada slide berikutnya ini saya ingin menjelaskan spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan kita sendiri. Jadi mulanya manusia itu mengapa bertuhan itu tidak langsung ada yang langsung bertuhan kepada Allah SWT. Ada yang Allah itu gampangannya memberi ridhonya kepada siapa saja itu macam-macam. Ada yang beragamanya tidak langsung Islam. Ada yang keyakinan, kepercayaannya tidak langsung Islam. Tidak langsung mengakui bahwa Allah SWT sebagai Tuhan seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah menginformasikan dalam Al-Quran. Yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dalam surat Al-Fatihah. Sangat jelas bahwa Allah sebetulnya sudah menginformasikan. Tapi tidak semuanya to the point. Langsung. Dan tidak masalah bagi Allah, tidak masalah bagi Tuhan. Tapi kita tahu. Dan dalam konteks ini kita karena belajar agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa jalur dan jalan orang bertuhan itu macam-macam. Nah ini termasuk bertuhan dari spiritualitas sebagai landasannya. Jadi ada yang memahami dari nilai-nilai spiritual saja. Nah Islam saya kira lebih dari sekedar nilai-nilai spiritualitas. Tetapi sekali lagi dalam bertuhan memang spiritualitas itu sesuatu yang boleh dikata selalu dijadikan landasan dalam bertuhan. Oleh siapapun. Tuhan menempatkan roh. Roh adalah suci yang terdiam dari dalam hati. Sehingga untuk merasakan kehadiran Tuhan maka berawal dari penyucian hati. Nah di dalam Islam saya kira ada juga proses-proses dalam usaha untuk penyucian hati. Roh membentuk karakter yang terpuji, nasib manusia ditentukan oleh karakter. Karakter dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, sikap, paradigma. Jadi kita dalam bertuhan itu dipengaruhi oleh hati, dipengaruhi oleh akal. Dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh pikiran. Nah ini mempengaruhi oleh tindakan. Nah oleh karena itu bagaimana kita dalam memahami bagaimana manusia bertuhan itu sesungguhnya banyak kisah kasih. Di situ hubungannya dengan Tuhan. Dikala dekat dengan Tuhan, kehadirannya Tuhan dirasakan. Maka spiritualitasnya, boleh dikata imannya itu naik. Iman seseorang itu naik dalam Islam. Itu iman itu bisa naik, bisa turun. Nah kita tahu bila mana semua mempraktekan ajaran agama di dalam Islam ini contoh spiritualitas bisa ditemukan saat ketundukan menjalankan ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah kaitannya dengan hubungan kepada Allah. Khususnya ibadah sholat misalnya. Secara berjamaah itu menjadi bagian refleksi dari spiritualitas Islam. Jadi kalau kita berpuasa sunnah, atau berjamaah sholat subuh, atau mungkin mengucapkan syahadat, juga menunaikan zakat, bahkan menjalankan ibadah haji dan umroh. Saya kira di situ spiritualitas kita bisa rasakan, kita bisa alami, kita bisa temukan. Nah semakin sering menjalankan perintah Allah di dalam Islam, kita semuanya tentu merasakan spiritualitas ada dalam diri kita semakin luar biasa. Sebaliknya ketika kita mencoba tidak menjalankan perintah agama, tidak menjalankan perintah Tuhan, baik yang wajib maupun yang sunnah dan mubah, maka spiritualitas itu dalam kutip akan kosong, akan berturun. Dalam Islam itu istilahnya disebut yang kusuh atau lagi don, lagi slow spiritualitas kita. Responnya kurang cepat. Oleh karena itu perlu bagi kita semuanya yang ingin selalu menjaga spirit semangat dalam pertuhan. Ini saya kira perlu juga kita dekat dengan identitas, dekat dengan tindakan dan amalan-amalan yang bisa memperkuat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tuntunan ajaran Islam. Kita dekat dengan masjid, itu menambah spiritualitas. Kita memakai identitas kopiah bagi laki-laki, itu menambah spiritualitas, menambah pengamalan dan pengalaman kita dalam pertuhan. Jadi perlu pengalaman itu terus dipraktekan, ditambah, itu menambah spiritualitas kita tentunya. Dalam konteks ini sekali lagi kita semuanya perlu untuk selalu menjaga apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu terkait dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu termasuk menjalankan rukun Islam. Berikutnya saya ingin menunjukkan slide powerpoint ini terkait dengan mengapa alasan manusia itu memerlukan spiritualitas. Ini kita hidup di zaman modern, di zaman globalisasi, di zaman internet. Apalagi di musim pandemi corona, semua orang tidak boleh leluasa ke sana kemari. Nah ini peluang bagi kita untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Dalam era modern dan global seperti saat ini, ini ada sisi negatif dan positif. Sisi negatifnya itu di zaman modern, kalau kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan Tuhan, itu spiritualitas bisa kosong atau terjadi krisis. Akhirnya apa? Menghilanglah realitas ilahi yang berakibat adanya kehampaan spiritual. Dan akhirnya juga tidak mempunyai pegangan hidup atau tujuan hidup. Naudubillah imindali. Maka dari itu diperlukannya pelatihan jiwa, olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga. Nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan semua manusia, dimanapun, diberada sampai kapanpun. Karena manusia itu dikasih pikiran, dikasih perasaan, dikasih penjiwaan, dikasih kesehatan. Nah bagaimana semuanya itu perlu diolah. Pikirannya, perasaannya, penjiwaannya, untuk kesehatannya. Dengan olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga tadi ya. Saya kira dalam beragama perlu ya, kita mengolah dalam arti ini. Untuk supaya apa? Nilai spiritualitas. Hubungan kita dengan Tuhan dalam usaha menemukan atau mencari. Tuhan itu terus kita peroleh, kita dapatkan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam Islam, Allah itu sebetulnya sudah sangat dekat. Gampang sekali ditemukan. Gampang sekali dicari. Dengan cara kita berdoa. Setulus hati. Jiwa, rasa, dan raga kita. Nah saya kira itu sudah sering dipraktekan oleh para nabi dan rasul. Para penerus nabi dan rasul. Para ulama, para ustadz, para pencari Tuhan. Atau kita semuanya yang menjalankan perintah Tuhan, perintah agama Islam. Said Husin Nasr ini seorang Muslim yang luar biasa. Banyak belajar tentang Islam, kemudian berbagi. Khususnya beliau menyarankan pada kita kaitannya dengan tasawuf modern. Hal itu bersifat positif. Bagaimana memahami modernitas, globalisasi, di satu sisi yang bisa membuat kita jauh dari nilai spiritualitas dalam bertuhan, dalam beragama. Nah ini bagaimana justru kita bisa mengambil peluang di era modern dan globalisasi ini. Kita ikut menjadi part of solution, bagian dari solusi. Bahkan bila perlu problem solver atas masalah-masalah dalam kehidupan modern. Dan juga masalah-masalah dalam kehidupan global. Artinya modernisasi dan globalisasi tidak membuat kita berhenti untuk berbuat baik dan berbuat manfaat. Terlebih kita sebagai mahasiswa yang harus kuliah, belajar sungguh-sungguh. Setelah kita lulus, dapat ijasa, dapat ilmu, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia tercinta dan dunia. Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kita harus menyeimbangkan tentu saja kebutuhan akhirat, kebutuhan dunia. Tidak boleh dalam konteks ini, dalam kehidupan global dan modern, kita hanya fokus pada urusan-urusan dunia. Kita hanya mementingkan dunia itu tidak boleh. Dalam ajaran Islam, kita harus juga memikirkan, menyiapkan kehidupan akhirat kita supaya bagus. Nah ini sesuatu yang luar biasa perlu disadari. Dengan kita belajar ini insya Allah kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Termasuk dalam menghadapi kekudaan, tantangan yang ada dalam kehidupan modern dan global seperti saat ini. Baslet yang perlu saya tunjukkan berikutnya, seperti dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Ristek Dikti melalui tim dosen agama. Ini ada pertanyaan bagaimana, atau pernyataan bagaimana Tuhan dirasakan secara perspektif, atau ini dalam perspektif psikologis. Manusia secara alami dapat merasakan hal yang gaib. Roh lah yang membuat manusia mengenal Tuhan dan kehadirannya. Dalam bagian otak dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. Nah ini melahirkan kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa. Banyak teori-teori yang mengkaji tentang kecerdasan manusia, kaitannya dengan kecerdasan spiritual. Penemuan Godspot atau titik Tuhan dalam temporal di sekitar pelipisnya. Ini ada kajian bahwa, tadi seperti yang saya katakan, manusia itu diberi kecerdasan-kecerdasan yang perlu diolah terus. Kaitannya dengan otak, otot, fisik, psikis. Kemudian kaitannya dengan rasa, kaitannya dengan spiritual, kaitannya dengan jiwa. Nah bagaimana Tuhan disembah dalam perspektif sosiologis. Nah ini kita tahu bagaimana juga manusia itu bertuhan macam-macam. Dalam kajian sosiologi kepertuhanan manusia itu, kita tahu di Indonesia ada animisme, dinamisme. Semua benda memiliki roh yang dapat memberi pertolongan. Jadi ini kaitannya dengan animisme itu kaitannya benda-benda yang ada di dunia ini dianggap memiliki roh, memiliki sifat-sifat Tuhan. Atau memiliki kemiripan dengan Tuhan. Sehingga ada yang menyembah benda-benda karena dianggap memiliki kelebihan itu. Lalu dinamisme itu kaitannya bukan benda, tapi manusia yang dianggap memiliki. Nah lalu dianggap bisa memberikan pertolongan. Lalu juga dianggap sebagai Tuhan. Itu juga sudah sering terjadi di masa lalu. Dan di Indonesia saya kira ajaran animisme dan dinamisme pernah berjaya. Nah secara umum itu semuanya terkategorisasi dalam istilah politeisme dan monoteisme. Nanti akan saya jelaskan. Nah ini suku Indian primitif manusia merasakan Tuhan. Prosesnya ada macam-macam. Masyarakat modern juga ada adanya perkembangan hipteks. Kemudian rasionalisme juga bisa menjebak bagaimana manusia harusnya bertuhan. Nah di dalam konteks ini tentu banyak macam-macam. Tapi dalam Islam sekali lagi Tuhan yang diharapkan adalah kita menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan saya perjelas lagi. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana Tuhan itu dirasionalkan dalam perspektif filosofis. Nah ini dipahami bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dalam Islam tokoh Ibnurus memiliki argumen bahwa alam semesta mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Ini ada dosen ITS yang alhamdulillah sudah memperoleh gelar profesor pada tahun ini. Yaitu profesor Agus Purwanto yang membahas tentang nalar ayat-ayat semesta. Nah beliau luar biasa ahlinya ahli dalam fisika, teoritis ya. Itu memahami dan menjelaskan pada kita. Beliau juga memplopori berdirinya pesan tren sains atau disebut tren sains di Indonesia. Luar biasa, yaitu ingin menunjukkan bahwa perlunya kita memahami pengaruh sains dan teknologi dalam Islam. Nah oleh karena itu ini sesuai dengan juga kebutuhan rasional, kebutuhan masyarakat global saat ini. Dimana sesungguhnya apapun bentuknya ayat-ayat semesta hari ini itu semua adalah bagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya kita terus semakin dekat dengan Allah. Dimanapun kita pergi, disitu ada Allah subhanahu wa ta'ala di hati kita. Kita terus berusaha mengimani seperti halnya yang diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam mata kuliah agama Islam sebagai wujud karakter religius yang diharapkan. Manusia seperti kita ini di satu sisi kita harus menjadi hamba Allah manusia yang patuh dan ta'at untuk selalu dekat dan menyembah. Hanya kepada Allah sebagai cermin kita, sebagai mahasiswa dan manusia yang memiliki karakter religius. Kita harus meninaikan kewajipan kita kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bertuhan, selakyatnya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan yang wajib, yang sunnah dan mubah. Dalam Islam tentu menjalankan rukun Islam yang telah kita hafal untuk kita praktekan bersama. Nah, saya juga ingin menunjukkan dalam Al-Quran bagaimana manusia itu bertuhan dan beriman. Khususnya kita manusia yang telah memilih Islam sebagai jalan, sebagai agama kita. Di dalam Al-Quran itu ada istilah yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, ini tiga tahap yang bisa saja dilalui oleh orang dari mana saja, sampai kapan saja itu bisa dari tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Tahap yakin itu boleh dikata tahap dari hati. Jadi kita bertuhan, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, kita beriman selalu, itu dari kesadaran hati kita. Hati kita diketuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui siapa saja bahwa kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Allah adalah tempat kita memohon. Pertolongan dan sebagai tempat kita atau tujuan kita untuk menyembah. Jadi dari hati kita terus beriman. Ini biasanya kita memahami ada hubungan sebab-akibat. Jadi kalau kita kemudian mendengar misalnya bahwa kalau kita berdoa, meminta, maka akan dikabulkan. Itu keyakinan dari hati ketika kita mendengar kemudian langsung percaya, hati kita langsung mengikuti, maka itulah yang bisa dikatakan bagian dari yakin. Jadi orang itu, ini misalnya contohnya ya, contohnya itu orang pergi ke haji. Pergi haji ke Tanah Suci, ke Masjidil Haram. Ketika pulang, dia bercerita kepada tetangganya atau temannya bahwa ketika kamu berdoa di Tanah Suci, itu banyak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika orang itu mendengar kok percaya dalam hati, maka orang itu, orang itu boleh dikata beriman dari hati. Jadi langsung percaya dalam hatinya. Tidak aneh-aneh, hatinya tidak bertanya, tidak ini itu. Langsung percaya. Saya kira banyak kisah-kisah, cerita-cerita bagaimana kita langsung percaya, kemudian langsung mempraktekkan. Itu adalah bagian beriman. Kita menjaga iman. Anda mendengarkan ceramah, mendengarkan mungkin juga tausiyah, dan saran anjuran, bahkan fatwa. Anda langsung percaya, Anda langsung mengamalkan. Itu luar biasa dalam kontek beriman. Anda dikasih tahu, langsung percaya, kemudian langsung mengamalkan. Itu termasuk Anda beriman tipe, atau tahap ini, tahap yakin. Kalau Anda itu berimannya, tahap ainul yakin, itu melalui mata. Jadi percayanya setelah melihat dengan panca indera. Jadi kalau belum melihat secara langsung, belum mau percaya. Ini pernah juga dialami oleh umat para nabi dan rasul. Dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul ada cerita-cerita yang proses berimannya, tahapnya melalui anul yakin. Jadi ketika ditunjukkan mu'jizat, mu'jizat para nabi dan rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mu'jizat itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Karena tujuannya supaya orang beriman. Nah ketika ditunjukkan orang itu beriman, berarti proses imannya adalah ainul yakin. Nah dalam konteks hari ini kita ainul yakin itu bisa melihat bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Dari semua ciptaan yang ada di seluruh muka bumi ini. Kita merasakan bahwa hari ini, saat ini, detik ini kita bisa melihat keindahan alam yang diciptakan Allah. Pohon-pohonan, kemudian ini pegunungan, langit, bumi, matahari, dan sebagainya. Kita melihat bahwa itu semua adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dari situ memahami bahwa ini semua karena Allah. Ini semua yang menciptakan Allah. Allah maha besar, kemudian kita mengatakan Allah wa akbar. Masya Allah. La ilaha illallah. Doa itu adalah iman yang kita alami, yang kita praktekan, yang kita jalani. Jadi kita dalam hati, kemudian atau dari mata turun ke hati, kemudian bisa kita mengucapkan, kita mengakui dalam tindakan, dalam amalan, kita senantiasa sesuai dengan praktek-praktek orang beriman. Kita menyembah pada Allah. Kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha esa. Nah ini luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa memang banyak pintu, banyak tahap orang bisa beriman. Salah satunya dari mata, juga mungkin dari hati. Nah ini yang hakul yakin. Ini hakul yakin adalah keyakinan yang benar-benar yakin. Yang betul-betul yakin. Karena sudah apa? Sudah melihat hatinya juga, sudah merasakan. Mantap. Jadi mantap sudah. Ini biasanya karena pengalaman, biasanya pengamalan. Jadi kalau kita sudah benar-benar banyak pengalaman dan terus mencari pengalaman, dan juga diiringi pengamalan, ini akan membuat tambah yakin. Insya Allah ya, itu semua tetap atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebetulnya hakul yakin itu kalau benar-benar diizini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua para nabi dan rasul itu imannya hakul yakin. Karena diizini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, iblis, dan lain sebagainya. Izin. Nah, semoga kita semua selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga hati kita, dijaga istiqomah kita, dijaga ikhlas kita. Supaya selalu hakul yakin. Karena itu para nabi dan rasul selalu berdoa. Dan kita semuanya tentu perlu mengikutinya. Supaya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin, memberi ridho pada kita. Sehingga kita selalu hakul yakin. Doa-doa seperti itu saya kira doa-doa warisan para nabi dan rasul yang intinya adalah supaya kita selalu beriman, supaya selalu hakul yakin. Itu kelasnya para nabi dan rasul itu masih berdoa, masih memohon agar supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam beriman. Jadi sungguh bersyukur bagi kita yang selalu diridhoi Allah bisa. Bertuhan, menyembah kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu karakter orang beragama, karakter orang yang religius, terutama kaitannya hubungan dengan Allah. Ketika dia sukses, menjalankan perintah Allah, menjalankan rukun Islam. Ketika sukses bersihadat, ketika sukses sholat, itu bersyukur. Maka Allah luar biasa akan menambah. Kita, saya kira penting untuk selalu bersyukur. Karena itu biasanya, Pak Khoirul, saya sendiri itu, terutama ketika berhasil berjamaah, itu hati merasa bersyukur. Alhamdulillah. Nyalisan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kadang-kadang senang Pak Khoirul itu sujud syukur ketika bisa jamaah. Misalnya, seperti zaman pandemi corona ini, Pak Khoirul bisa berjamaah sholat Jumat misalnya. Lebih-lebih bisa berjamaah sekaligus menyampaikan kutbah. Nah itu, disitu ada dua tugas yang tertunaikan. Nah itu Alhamdulillah. Banyak sekali yang perlu disyukuri ketika kita berhasil menjalankan amalan dalam beriman, dalam bertuhan. Baik melalui tahapan yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Intinya, saya kira penghayatan, pengamalan itu penting untuk kita semuanya. Slide berikutnya, ini ada argumen. Manusia yang meyakini dan mengimani Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang berkarakter, berketuhanan. Yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran. Nah ini maksudnya, sekali lagi sebagai mahasiswa, dan tentu saja sebagai manusia, kita menjadi apapun profesi kita. Seperti Pak Khoirul sebagai dosen, sebagai apapun, sama dengan Anda sebagai manusia. Sampai kapanpun, kita harus memiliki karakter berketuhanan. Yaitu, ingin selalu berdekat dengan Tuhan. Selalu memperolih, atau ingin memperolih rindu dan izin Allah SWT. Supaya memiliki karakter beragama, berreligius, bertuhan, berketuhanan. Yang menyelamatkan diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa Indonesia, dan dunia. Atas izin Allah SWT. Kita ingin memperolih rindu selalu yang terbaik, yang bermanfaat bagi semuanya. Nah ini perlu karakter religius seperti itu, karakter yang baik dan bermanfaat. Saya kira, orang Islam yang baik, orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah SWT. Orang baik itu, sering saya menyampaikan, mengatakan, orang baik itu pasti bisa dilihat dari kuantitas dan kualitasnya dalam berbuat baik. Secara kuantitas, orang baik itu mesti lebih banyak berbuat baiknya ketimbang berbuat buruknya. Atau berbuat kurang baiknya. Baik dalam hati, kelisan, dan perbuatan. Dalam hati orang baik itu mesti banyak positive feeling. Dalam akal pikirannya, orang baik itu pasti sering positive thinking. Atau husnudun. Bukan suudun. Bukan negative thinking, tapi positive thinking. Positive feeling. Ini adalah salah satu ukuran yang bisa kita terjemahkan dalam level pribadi kita. Juga melihat yang lain. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang baru. Bagaimana kita bertemu orang berbeda. Itu saya kira dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita. Apakah positif dalam melihatnya. Tentu sebagai orang yang bertuhan dan beragama. Diharapkan kita semuanya ini selalu diizinkan diri doi Allah SWT memiliki jiwa dan pikiran yang selalu positive thinking, positive feeling. Atau husnudun. Dalam kaitan hubungan kita dengan Allah SWT pun juga sama. Kita dalam bertuhan atau mencari Tuhan itu sesungguhnya perlu kita positive thinking, positive feeling. Bahwa kita semuanya dengan memohon kepada Allah, mengharapkan rindu Allah itu insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Tidak mungkin kita memohon itu kemudian tidak dikabulkan. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Berdo'alah kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Di dalam Al-Quran itu kepada Allah maksudnya. Maka engkau akan saya kabulkan. Akan saya jawab. Astajib lagu. Saya kira sampai detik ini ketika kita berdoa, ketika itu pula kita banyak memperoleh jawaban-jawaban. Bisa jadi kita hari ini belum sukses karena belum berdoa. Nah bisa jadi pula kita hari ini sukses karena kemarin-kemarin kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita hari ini bisa sukses, kita bisa bahagia, kita bisa beriman, kita bisa berislam. Itu jangan-jangan karena doa-doa diri kita, doa-doa orang tua kita, doa-doa semua orang. Semoga kita selalu memperoleh doa-doa yang terbaik yang diizinkan oleh Allah SWT untuk diri kita, untuk keluarga, masyarakat, bangsa kita. Sehingga ini selalu dalam keriduan Allah SWT. Saya juga mendoakan mahasiswa Pak Khoeru dimanapun berada, juga mahasiswa yang ikut kuliah agama Islam, juga yang melihat video ini. Saya doakan semoga senantiasa Allah SWT meridwai, mengizini Anda semuanya untuk selalu bisa diizini Allah bertuhan, menyembah pada Allah, lalu beriman pada Allah, seperti halnya yang Anda semuanya juga inginkan. Jadi kalau Anda ingin, insya Allah Allah juga ingin. Tapi kalau Anda tidak ingin, rasanya Allah juga tidak terlalu masalah. Sehingga tidak ada paksaan di dalam Al-Quran dijelaskan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh ingin, justru Allah berharap juga bahwa orang yang baik itu adalah orang yang ingin. Seperti para nabi dan rasul, selalu ingin dengan Allah SWT. Kita semua tentu sebagai generasi yang jauh, yang tidak pernah ketemu langsung dengan para nabi dan rasul. Meskipun kita diizini bisa mendekat dalam makamnya para nabi dan rasul. Misalnya kita diridui Allah bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Bagian dari kita menjalankan rukun Islam. Yang kelima, saat ibadah haji dan umroh. Itu, subhanallah, luar biasa. Intinya para nabi dan rasul itu ada nilai-nilai yang bisa kita petik yaitu. Para nabi dan rasul selalu menginginkan kedekatan dengan Allah SWT. Mengharapkan keriduan Allah SWT. Dan itulah saya kira kita semua yang ingin memiliki karakter religius, terutama kaitannya hubungan dengan Allah, kaitannya hubungannya dengan Hablumin Allah. Saya kira keinginan seperti itu, harapan seperti itu, itu juga bagian penting. Kalau karakter religius kaitannya hubungan dengan sesama manusia, kita harus menjadi manusia yang baik, berahlak yang baik, kemudian juga bermanfaat. Nah ini semua kita harus mengharapkan rido Allah, supaya bisa diridui menjadi orang yang baik. Kita harus mendoakan sama-sama kepada siapapun. Mengharapkan izin Allah. Nah kita juga mendoakan untuk diri kita. Mendoakan. Supaya apa? Kita memiliki karakter religius kaitannya hubungan manusia. Kaitannya dengan alam, bagaimana kita melakukan pembangunan, tetapi juga saya kira tidak bertentangan dengan ekosistem, keseimbangan alam. Ini penting saya kira. Manusia selalu sering menjadi aktor dalam tindakan kerusakan di muka bumi ini. Maka bagaimana kita mendoakan supaya Allah meridui tindakan-tindakan siapapun manusia yang merusak itu kemudian ada yang membangun, ada yang menyeimbangkan, ada yang kemudian menyeimbangkan sehingga alam ini tetap berimbang. Ada balancing, ekosistem. Jadi ada yang membangun, ada yang menebang pohon, tapi juga ada yang menanam pohon. Nah ini perlu. Jadi itu semua perlu kita sadari. Jadi bertuhan itu dalam konteks ini kita libatkan dalam urusan-urusan kita. Jadi kita dalam hidup zaman apapun, kalau tetap mencari Tuhan sebagai kebutuhan, ini saya kira bisa diterjemahkan seperti itu. Sehingga karakter religius itu tidak ada masalah, justru menjadi solusi. Jadi kalau ada tesis, ada anggapan bahwa orang bertuhan semakin cuek dengan urusan dunia, itu menurut saya ada yang keliru. Menurut saya ada yang keliru. Menurut saya perlu kita terus belajar lagi, belajar bersama. Kita belajar yang lebih berimbang terkait apa untuk urusan dunia dan akhirat. Karena kita masih ingin melanjutkan bagaimana kehidupan dunia dan akhirat itu ada keberlanjutan yang baik, yang imbang. Kita ingin bahagia dunia, tentu harus bekerja untuk dunia. Kita ingin bahagia di akhirat, maka dalam hidup di dunia ini kita juga harus bekerja untuk akhirat. Nah, dalam konteks ini tentu hubungan kita dengan Allah perlu diperhatikan. Hubungan kaitannya dengan Tuhan perlu diperhatikan. Karena hanya Allah yang selalu memberikan ridho, selalu memberikan izin untuk semua kebaikan-kebaikan kita di dunia dan akhirat nanti. Nah, ingin yang saya tunjukkan pada kesempatan ini adalah juga bagaimana manusia bertuhan. Tadi sudah sedikit saya ulas tentang animisme, dinamisme. Animisme itu dalam buku-buku sejarah Indonesia. Itu selalu dibahas bagaimana orang-orang Indonesia, nenek moyang kita bertuhan. Kaitannya dengan animisme, bertuhan pada benda-benda yang dianggap memiliki roh, memiliki kelebihan, memiliki sifat-sifat Tuhan. Sehingga kemudian disembah. Padahal bukan itu yang seharusnya. Maka ada istilah, istilah-istilah yang di zaman para nabi dan rasul itu ada penyembahan terhadap berhala. Na'udzubillahimindalik. Kemudian dinamisme itu lebih pada orang, pada manusia. Jadi manusia menyembah manusia. Itu juga tidak boleh di dalam ajaran Islam. Nah yang ingin saya sampaikan disini adalah tentu manusia harus menyembah pada Tuhan itu sendiri, yaitu Allah SWT dalam ajaran Islam yang harus diperhatikan. Nah bagaimana manusia bertuhan dalam sejarahnya dari dulu sampai akhir ayat nanti itu ada dua mungkin yang paling terkenal istilahnya itu, yaitu monoteisme dan politeisme. Monoteisme itu paham yang menyembah pada satu Tuhan. Sementara politeisme, dari kata poli yang artinya banyak, itu menyembah banyak Tuhan. Jadi paham yang menyembah banyak Tuhan. Nah di dalam Islam itu, ini istilahnya mungkin sirik ya kalau politeisme. Nah Islam lebih suka yang ini, atau lebih cocok ya, lebih kompatibel dengan istilah monoteisme. Atau menyembah pada satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Jadi Islam lebih sesuai dengan ajaran yang disebut orang Barat sebagai ajaran monoteisme. Monoteisme dalam Islam itu disebut tauhid. Tauhid itu artinya menyatukan, yaitu menyembah pada satu Tuhan maksudnya. Kita berusaha selalu bagaimana bertauhid. Semua ajaran para nabi dan rosul itu intinya adalah ajaran tauhid. Yaitu menyembah pada satu Tuhan Allah SWT. Memang kita umatnya Nabi Muhammad, tapi kita sama dengan umat-umat para nabi yang lain. Dari Nabi Adam, sampai Nabi Muhammad. Dari semua rosul. Meskipun kita, rosul kita adalah Nabi Muhammad. Rasulullah SAW. Meskipun kita pedomannya itu kitabnya Al-Quran. Tapi jangan salah paham bahwa kitab-kitab para nabi sebelumnya dan para rosul sebelumnya. Itu juga sama isinya yaitu menyembah pada satu Tuhan Allah SWT. Di sinilah titik temu antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran para nabi dan rosul sebelumnya. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad itu adalah penyempurna. Al-Quran itu juga penyempurna. Al-Quran itu di dalamnya ada cerita, ada informasi bagaimana ajaran para nabi dan rosul sebelumnya. Bagaimana para nabi dan rosul sebelumnya bertauhid, menyembah, mencari Tuhan. Itu semua ada di Al-Quran. Sehingga kita cukup sebagai umat Nabi Muhammad berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Itulah yang membuat kita akan selamat kalau sesuai dengan harapan ritu Allah. Sesuai dengan izin Allah SWT. Sekali lagi tetap kita harus berusaha dan berdoa. Karena itulah yang diharapkan oleh Allah SWT. Untuk tujuan-tujuan harapan-harapan kita. Sehingga kita memperoleh yang kita inginkan. Nah ini sekali lagi bagaimana manusia bertuhan itu seperti itu. Ada sampai hari ini dan nanti itu mungkin yang politeisme, mungkin yang juga monoteisme. Nah kita berharap yang sesuai dengan ajaran yang kita anud. Ajaran Islam yaitu bertauhid. Menyembah pada yang diharapkan oleh Allah SWT. Menyembah pada Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta. Nah ada tiga pemikiran bertuhan dalam Islam. Jadi meskipun sama Islam itu ada-ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Dan ini untuk sekedar dipahami bahwa ada tiga aliran pemikiran. Yang pertama itu aliran Jabariyah. Yang kedua aliran Muqtazilah. Yang ketiga aliran Kodakriyah. Aliran Jabariyah itu boleh dikata ekstrim kanan. Di mana manusia itu memahami apapun di dunia ini semua tidak. Atau semua sudah ditentukan takdirnya oleh Allah SWT. Manusia itu hanya pasrah menerima apapun. Jadi dalam konteks bertuhan, kalau dia beragama Islam. Ya memang karena sudah Allah ini bergenda. Dan manusia tidak bisa merubahnya. Kemudian kalau dia tidak beragama Islam. Itu dianggap memang takdirnya. Dan mereka tidak bisa merubah takdirnya itu. Itu anggapan aliran Jabariyah. Aliran Muqtazilah ini sebaliknya. Di mana semua atas kekuatan dan kekuasaan manusia. Bukan kekuasaan Tuhan. Jadi ketika manusia sudah dilahirkan. Itu manusia berkuasa penuh. Dengan akalnya, dengan pikirannya. Saya kira aliran Kodakriyah itu dalam konteks tertentu bisa dipahami, menjembatani antara ekstrem dari aliran Jabariyah dan Muqtazilah. Yaitu memang kita sudah hidup ini ditakdirkan. Tetapi takdir itu sebetulnya juga bisa diubah. Dengan cara kita berusaha dan berdoa kepada Allah. Ada sebuah cerita di mana seorang ulama yang ditakdirkan itu sesungguhnya dia masuk neraka. Karena mungkin terlalu banyak dosanya dan salahnya. Tapi tidak itu. Tapi karena memang takdirnya. Jadi karena seperti Jabariyah, karena takdirnya. Nah, dikira dengan takdir itu sudah tidak bisa diubah. Tapi seorang ulama tersebut berkeyakinan. Bahwa bisa kalau Allah bergehendak. Kalau Allah itu merindui. Kalau Allah itu mengizini. Nah, sebagai orang yang beriman. Ulama selalu berdoa, selalu memohon, selalu menjalankan perintah-perintahnya. Dan hanya satu yang diminta supaya usnul khatimah. Supaya happy ending. Supaya diridu Allah bisa tergolong. Sebagai orang yang diridu Allah. Itu masuk surga. Bukan masuk neraka. Nah, karena sudah tahu ulama tersebut takdirnya itu. Awalnya di lauhil mahfud. Itu dapat informasi, dapat ilham. Itu tercatat. Atau ditakdirkan. Sebagai orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Muridnya juga tahu. Muridnya yang soleh itu tahu. Kalau takdirnya ulama itu masuk neraka. Nah, itu cerita ini bisa Anda browsing ya. Di internet. Benar tidaknya hanya Allah yang tahu. Tapi itu menurut informasinya betul bahwa cerita nyata. Ada ulama yang seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita menemukan atau mendapatkan pelajaran dari pengalaman yang luar biasa dari ulama tersebut. Bahwa takdir itu bisa diubah. Dengan cara apa? Terus menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan yang tidak diharapkan oleh Allah SWT. Dan kemudian mohon izin. Mohon ridu Allah. Supaya diridu Allah kita selalu beriman dan bertakwa. Dan kita semua diterima amalan-amalan ibadah. Sehingga kita bisa diridu Allah kelak masuk surganya. Surga untuk orang-orang yang beriman. Yang menyembah hanya kepada Allah SWT. Ini tentu perlu kita ikhtiar. Kita berusaha. Dan juga berdoa. Nah, itulah saya kira tugas kita. Sebagai manusia, apalagi kita yang masih belajar. Bagaimana mahasiswa atau siapapun kita yang masih semangat belajar. Saya kira berlajar untuk lebih baik hari ini. Lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Tentu sudah pasti kita sudah seharusnya. Memastikan kita terus berdoa. Mohon kepada Allah SWT Tuhan yang mahasiswa. Berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya. Dalil kaitannya dengan. Tadi ya. Aliran-aliran yang mungkin cenderung jabariah itu. Biasanya ada kaitannya dengan ayat-ayat sabar. Walaupun tidak selalu. Tetapi bisa dihubungkan. Sedikit lebih banyak bahwa ayat sabar itu cenderung membuat kita dalam konteks tertentu jabariah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Itu kalau kita hanya berpedoman pada satu ayat ini. Maka kita bisa cenderung jabariah dalam konteks tertentu. Walaupun ini juga bagian dari usaha. Tapi yang dimaksud usaha itu ini lebih terkait dengan ayat yang dalam surat Arokdu. Ayat yang saya istilahkan ayat ikhtiar. Ayat ikhtiar. Jadi ada ayat sabar, ayat ikhtiar. Yang artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam surat Arokdu ya, ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sangat populer. Seperti juga populernya ayat sabar. Ayat ikhtiar. Ini ayat surat Arokdu ayat 11. Ayat ikhtiar. Di mana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin baik. Kita ingin diriduai Allah. Harus berbuat baik. Harus berbuat manfaat. Harus menjalankan yang baik-baik. Menjalankan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangannya. Itu insya Allah akan mengubah. Jadi kalau kita hanya berdoa. Terus tidak mau berusaha. Tidak mau ikhtiar. Tidak mau melakukan usaha-usaha yang luar biasa. Bagaimana? Ini saya kira ayat penengah. Ayat penengah itu ayat ketiga. Ini ayat tawakal. Jadi menghubungkan antara ayat sabar dan ayat ikhtiar. Ini mungkin agak sesuai dengan kodari ya. Kalau ini jabarya. Ini kendurung bisa membuat orang itu muktazilah. Tapi muktazilah yang positif ya. Atau jabarya yang positif. Bukan negatif. Seperti tafsiran-tafsiran kajian-kajian selama ini ya. Nah, ayat tawakal itu yang kodariah dalam arti yang positif juga. Nah, ini kalau saya mengatakan ayat tawakal saja ya. Bertimbang aliran-aliran ya. Biar tidak menimbulkan pro-kontra atau kontroversi. Seperti itu. Nah, ayat tawakal. Ini dalam surat Ali Imran ayat 159 ya. Insya Allah bisa dicek. Yang artinya, kemudian apabila Anda atau kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Subhanallah ya. Jadi ada ayat sabar, ayat ikhtiar, ayat tawakal. Nah, tawakal itu sudah disebutkan. Dan dicintai oleh Allah seperti halnya. Allah juga mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik ya. Ini bunyinya. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah ya. Dalam surat Ali Imran. Fa'idha azamta itu. Kemudian apabila Anda telah membulatkan tekad. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Pasrah. Bertawakal itu pasrah, ayat-ayat pasrah. Jadi, di sini pertama itu membulatkan tekad itu maksudnya berusaha dulu. Setelah berusaha, kemudian berdoa. Bertawakal, pasrah kepada Allah. Nah, sesungguhnya itulah yang Allah cintai. Yaitu orang-orang yang bertawakal. Inna allaha yuhibbul mutawakilin. Inna allaha yuhibbul mutawakilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Masya Allah ya. Luar biasa. Ini bila kita praktekkan. Kita menghubungkan ayat atau dalil ya. Ayat sabar, ayat itiar, ayat tawakal. Ini luar biasa. Terakhir, saya kira yang enggak kalah penting ingin saya sampaikan. Sampai kapan manusia bertuhan? Atau fitur manusia bertuhan? Saya kira jawabannya, ya sepanjang waktu orang itu harus bertuhan. Dan akan terus berproses selama-lamanya. Karena manusia itu sekali lagi mahluk bertuhan. Terima kasih. Ini penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk pendalaman. Materi kuliah Anda mahasiswa dimanapun berada. Khususnya perkulian agama Islam di kampus Institut Teknologi 10 November. Dan di kampus-kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mari kita terus belajar. Mari kita terus berusaha. Mari kita terus berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa kita juga bisa bersabar, bisa berikhtiar, bisa bertawakal atas izin Allah SWT. Kita semua dikategorikan sebagai hamba Allah yang mutakin, yang beriman, yang senantiasa mengakui, mengimani Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang perlu dan harus kita sembah dan minta pertolongan. Sebagaimana Allah SWT meridoi pada para nabi dan rasul, pada ulama, para satu lambia, dan juga semua orang-orang yang diridoi oleh Allah untuk selalu beriman dan bertakwa. Sehingga bahagia dunia, bahagia di akhirat. Semoga kita semua senantiasa juga bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dan kita khusnu khatimah, kita happy ending, kita menjadi orang yang baik, bermanfaat, berkarakter religius, yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, Indonesia, dan itu semua atas ridho Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, video kali ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat dikasih like, juga silahkan di-share. Apalagi Anda mau men-subscribe, semoga menjadi tambahan amal Anda semuanya. Dan semoga diterima oleh Allah SWT. Saya juga bisa terus membuat video yang bermanfaat, yang baik-baik buat semuanya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.